Pemirsa, ribuan anggota kooperasi yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bartokwala siap mendukung dan mengawal pelaksanaan pemilu damai. Mereka berjanji akan menjaga keamanan dan ketertibaan selama tahapan pemilu berlangsung. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran hoaks dan mencegah konflik jelang pemilu 2019, pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat. Senin kemarin, ribuan anggota kooperasi serba usaha mutiara alam sejahtera Kabupaten Bartokwala mendapat edukasi dan pendidikan politik santun oleh sejumlah instansi terkait yang digelar di Banjarmasin. Sebagai pemilih dalam pemilu 2019 mendatang, jumlah mereka dinilai cukup rawan terhadap kecurangan yang dilakukan Oknum Tak Bertanggung Jawa. Pihak Kesbang Pol Baritokwala mengakui, sebagian besar pengetahuan politik anggota kooperasi yang berada di pelosok desa masih minim sehingga butuh diberikan edukasi dan sosialisasi. Sementara-sementara kita yang masih banyak di pendidikan belum tinggi, makanya kita perlu untuk terus men-sosialisasikan bagaimana supaya pemilu itu menjalankan tim, sebenarnya takut tidak. Cuma kita berkuat, khawatir kalau itu nanti disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam kegiatan ini pengurus dan anggota kooperasi siap mendukung pelaksanaan dan menjaga keamanan serta ketertiban selama tahapan pemilu berlangsung. Potensi-potensi itu tidak ada, tetapi kita berusaha saja, jangan sampai kan setiap, tidak ada yang tidak mungkin terjadi di dalam ini. Jadi kalau sepadan ini lah, ini kalau sepadan lagi begini ya? Ya, kita asipasi ini. Ini sebenarnya hajat kita, hajat bangsa kita, ya kan? Hajat bangsa kita ini tidak boleh, jangan sampai nantinya ada ognung-ognung yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu stabilitas keamanan terutama di wilayah kita, apalagi itu ada anggota, misalnya anggota kooperasi yang terlibat di dalamnya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengimbau dan mengingatkan anggota kooperasi agar tidak mudah terprovokasi berita hoax. Sebagai pemilih, mereka juga diharapkan mampu mengajak masyarakat, mendukung serta mensosialisasikan pemilu damai. Dari Banjarbasin, Zainal Hakim, AYUS, melaporkan. Acara puncak milenial road safety festival di pelehari tanah laut disubuhi penampilan si goyang pecut lia kali ya. Informasi selengkapnya, sesaat lagi hanya di AYUS Castle.